Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Masuk Islam, Zillah Fatuh Putra Umaga Pegulat World Wrestling Entertainment atau biasa dikenal WWE, membeberkan alasannya yang sangat mengejutkan Zillah Fatuh tertarik dengan kebiasaan umat muslim yang teratur Putra mendiang Pegulat WWE Umaga, Zillah Fatuh, mengumumkan jika dirinya masuk Islam Dia menggambarkan perjalanannya ini sebagai sesuatu yang indah Melalui video yang diunggah di saluran Youtube miliknya Fatuh membuat pengumuman perihal dirinya yang kini seorang muslim Dia juga membagikan perjalanannya dan dampak transformatif dari narapidana muslim yang taat yang dia temui selama di penjara Dilansir di About Islam, penggemar fitness berusia 27 tahun itu membagikan bahwa meskipun dia ingin tahu tentang Islam selama berada di penjara dia awalnya tidak menganggapnya serius Namun, setelah menelaah secara ekstensif dan menyaksikan cara muslim yang taat berperilaku dia semakin tertarik pada iman ini Dia mengamati gaya hidup disiplin umat muslim ini ucapan mereka yang fasih serta dedikasi mereka dalam menjalankan imannya Meskipun mengakui tidak ada lingkungan penjara yang sempurna Fatuh menyoroti sifat Islam yang terstruktur seperti yang dipraktikan di lembaga pemasyarakatannya khususnya selama solat jumat berjamaah setiap pekannya Di antara orang-orang berpengaruh yang ia temui selama penahanannya dia menyebut dua sosok, yaitu Kesi dan Lukman Dia menggambarkan transformasi mereka dari individu yang terlibat dalam kegiatan terkait geng menjadi seorang muslim yang berdedikasi Fatuh pun terpesona oleh sikap mereka, cara mereka membawa diri, serta kekuatan kata-kata mereka Terinspirasi oleh teladan mereka, dia pun menjadi bersemangat untuk belajar lebih banyak tentang prinsip dan ajaran Islam Tanggal 3 April 2022 menandai titik balik dalam kehidupan Fatuh Di hari itu, dia secara resmi masuk Islam dengan mengucapkan syahadat, pernyataan iman dalam Islam Setelah memeluk Islam, Fatuh pun mengatakan dia menyaksikan perubahan positif dalam hidupnya Dia merasa diberkati dan bersyukur atas hasil yang telah dicapainya Masih dalam video tersebut, dia mengaku masih berusaha untuk menjaga konsistensi dalam syolatnya Dia juga mengatakan bahwa ibadahnya masih tidak sempurna Tetapi tetap fokus pada niatnya dan ajaran Allah SWT Saat ini, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia Jumlah umat Islam diperkirakan akan tumbuh lebih dari dua kali lipat tingkat populasi dunia secara keseluruhan antara 2015 dan 2060 Menurut penelitian oleh Pew Research Center Awal tahun ini, juara bertahan One Championship Cluster Bank Muay Thai, Protang Jit Muangnon juga dikabarkan masuk Islam Juga pada Februari, Pastor Hilarion Heagi, seorang pendeta Kristen Timur terkemuka yang berbasis di Kalifornia, Amerika Serikat memeluk Islam Alhamdulillah, itulah tadi kisah mualafnya Fatuh Putra dari Pegulat WWI Umaga Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sholat ya Terima kasih telah menonton